Hai guys, welcome back to Miracles channel So it's been a long time Terakhir gue bahas soal itu Kayaknya tahun lalu Dan udah banyak banget yang request Bikin dong buat tahun 2022 Akhirnya gue baru sempet untuk Nge-record video dan ya segala macemnya Jadi kali ini gue akan Bahas soal asli PKUTBK 2021 Untuk persiapan 2022 Dan kalo lo belum nonton yang 2021 dan 2020 Lo langsung aja klik playlistnya Ada di sebelah sini atau di sini Nah nanti gue taruh di atas lah pokoknya Make sure lo udah nonton baru lo nonton ini Ya kalo misalkan nonton ini dulu baru nonton itu gak bakasih Jadi ini adalah part 1 Kalo misalkan rame nanti yang komen Like segala macem akan gue lanjutin ke part 2 nya Oke kita langsung aja Ke soal nomor 1 kali ya By the way sebelum mulai bahas soal Biasanya gue kasih motivasi Kayak ala-ala gitu Tapi ya intinya kalo misalkan lo ketemu soal Gak usah panik Gak usah Nyalinya ciut duluan Percaya aja kalo lo bisa Terus kayak Ya orang lain bisa Lo harus bisa juga Ya pokoknya First thing first Lo harus punya mental yang bagus dulu gitu Jangan langsung Apa ya Kalah dari awal gitu Kayak ngeliat soal Oh ada soal Oh yaudah gue bisa nih kerjainnya Gitu Punya mindset itu Baru lo bisa ngerjain soalnya Gitu ya Oke Kita mulai aja dari soal pertama Soal nomor 1 Nah ini soalnya tentang matrix ya guys Jadi di UTBK tahun lalu dan tahun 2020 itu juga ada soal matrix Jadi kalian make sure paham tentang matrix ya Tapi ini levelnya gak terlalu sulit-sulit banget sih Gak kayak matrix di matematika saintek Oke langsung aja kita lihat soalnya Nilaika yang memenuhi persamaan Blah-blah-blah adalah Nah kalo kayak gini Ya lo tinggal kaliin aja Matrix yang ini Gue pake warna lain aja Yang ini sama yang ini Gitu kan Kalo misalkan dia kurung-kurung Itu kan berarti dikali ya kan Setelah lo kaliin Nanti hasilnya dapet Baru lo kurangin sama Gue cari pen yang lain aja deh Nih baru lo kurangin sama ini Nah hasilnya adalah Ini Gitu kan Jadi untuk mencari nilai k Tinggal kaliin ini Dikurang ini Dapetlah hasilnya ini Gitu ya Oke coba ya Oke Perkalian matrix 2x2 Lo inget gak sih Perkalian matrix itu Apa ya Prosesnya kayak gimana Jadi yang lo harus inget ya Matrix itu baris Kali kolom Jadi 0x3 gitu 0x3 ya 0 gitu kan Ditambah 2xK Ini ya Ini kali ini Ditambah 2K Bawahnya ya Tinggal ngikutin aja 1x3 Ya kan 3 ditambah 2x2 ya Jadi Pertama itu Baris pertama kali Kolom pertama ya Yang kedua Baris kedua Kali kolom pertama Gitu Baru lanjut Oke 3 ditambah 4 Berarti ya 3 ditambah 4 Ya kan 2x2 Lanjut 0x1 0 Ditambah K K kali 1 K gitu Bawahnya 1x1 1 Ditambah 2x1 2 Nah Dikurang 3 3 5 1 Sama dengan 3 0 2 Kayak gini kan Nah yaudah Pertanyaan apa sih Nilai K Nah Disini yang Mengandung K Itu cuman Ini ya Cuman yang ini Sama yang ini Iya gak Kelihatan gak sih Warnanya mendelep Pake kuning aja Ini Sama ini Selebihnya gak ada K Jadi lo abaikan aja Nah tinggal Lo pilih aja Lo mau pake yang mana Ya kan Lebih gampang sebenernya yang 0 tambah K Ini kan 0 tambah K Dikurang 3 Sama dengan 0 Yaudah 0 tambah K Kurang 3 Sama dengan 0 Berarti Kedua ruas Ditambah 3 K K-3 Sama dengan 0 K-3 Plus 3 Berarti Tinggal K Belakangnya Kanannya Plus 3 Jadi K Sama dengan 3 Gitu Udah Gitu doang Nah Bisa juga lo pake yang ini N 0 Plus 2 K Min 3 Sama dengan 3 2 K Sama dengan 6 K Sama dengan 3 Gitu Udah selesai Gampang memutkan Oke kita lanjut ke soal berikutnya Soal nomor 2 ya Soal nomor 2 ini Tentang soal cerita Yang sebenernya gampang banget Tinggal lo liat aja Terus Ya Oke kita baca dulu deh Seseorang 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 Merencanakan Membeli minyak goreng Secara langsung Atau online Tersedia 2 kemasan Berbeda Dengan perincian Sebagai berikut Nih ya Di tabel Ada Kolom pembelian langsung Sama yang online Termasuk ongkir Gitu Oke Pertanyaannya apa sih Pertanyaannya adalah Total biaya minimal Yang dibutuhkan Untuk pembelian 10 liter Minyak goreng Gitu Disini Disini berarti Yang harus di highlight Adalah Total biaya minimal Sama apa lagi nih Jadi basically Kita diminta Untuk Memilih Mana yang paling murah Total biaya minimal Berarti pengeluarannya Yang lebih Murah Yang lebih kecil Nilainya Gitu kan Belinya secara langsung Atau online Gitu Yaudah Gimana caranya Nah Tinggal kita kaliin aja Si harganya ini Sampai dia Minyak gorengnya 10 liter Ya enggak Nah Kita lihat Ke baris yang pertama Harga perkemasan 2 liter Nah yang dimintakan 10 liter ya Yang diketahui 2 liter Ya berarti tinggal Lo kali 5 aja Gitu Dikali 5 Nah Gue taruh disini aja deh Nah Ini berarti Dikali 5 Ya kan Jangan lupa Kalau pembelian langsung Ada biaya perjalanan 40 ribu Berarti Ini dulu ya 30 ribu Kali 5 Itu berapa 150 ribu Ya kan 150 ribu Ditambah 40 Langsung aja ya Disini ya 150 tambah 40 Sama dengan 190 ribu Gitu Next yang online 40 ribu Kali 5 Langsung aja Jadi 200 ribu Nah Ribunya gue gak usah tulis Karena panjangan Nanti Lanjut Yang harga Perkemasan 5 liter Ya kan 70 ribu Nah Biar 10 Berarti tinggal Dikali 2 Karena ini Kemasannya 5 liter 140 Jangan lupa Ada Biaya perjalanan 40 ribu Atau kurirnya Lah gitu ya 180 Terakhir Kali 2 Berapa sih 85 kali 2 170 Nah Dari 4 harga ini Yang paling kecil Yang mana nilainya Yang ini dong 170 Ya kan Nah Berarti jawabannya Yang D Gitu Udah Selesai Gampang banget kan Guys Udah gitu doang Gabut ya Yaudah Langsung lanjut aja Ke Nomor 3 Nomor 3 Nah Ini tentang Aritmatika ya guys Kalau misalkan Dua soal Pertama tadi Lo ngerasa Gampang banget Ya ini sebenarnya Gampang juga Cuman mungkin Agak panjang Pengerjaannya Karena kita harus Ngecek ya Pernyataan 1, 2, 3, 4 Satu persatu Jadi Ini adalah Tipe soal Yang pernyataan 1, 2, 3, 4 Oke Langsung aja kita baca ya Jika 8, 13, 18 Dan seterusnya Merupakan barisan Aritmatika Mana pernyataan Yang benar Oke Yang pertama Suku ke 10 Lebih kecil Daripada 55 Langsung aja Kita cek ya Ini tadi Barisannya gimana 8, 13, 18 Dan seterusnya Kelihatan gak Ini selisihnya Berapa nih Ya 8 ke 13 Berapa sih Plus kah Atau minus kah Atau gimana Nah Ingat ya Aritmatika itu kan Dia punya beda Atau selisih Jadi diantara Suku Satu Dan suku Setelahnya Itu Ada selisih Yang konstan Dengan Suku ke 2 Suku ke 3 3, 4 Sama Berarti 8 ke 13 Ini plus 5 Ya gak sih Nah 13 ke 8 Ya plus 5 Berarti Disini Suku pertamanya 8 Selisihnya Atau bedanya Adalah 5 Oke Nah lanjut ya Kepernyata Kepernyataan Suku ke 10 Suku ke 10 Lebih kecil Daripada 55 Suku ke 10 Kita tulis aja U10 Lebih kecil Daripada 55 Kita cek Gimana sih caranya Ngecek U10 Nah Caranya adalah Ya pake UN A plus N Min 1B Nah Ntar ada yang protes Aduh Gue gak hapal nih rumusnya Ya ini rumusnya juga Sebenernya gak perlu dihapal Lo tinggal bikin aja Dari barisannya Gitu kan Kalau misalkan Suku pertama 8 Suku ke 2 13 Suku ke 3 18 Artinya Untuk mencari suku ke 2 Lo butuh Menjumlahkan Suku pertama Dengan 1 kali Bedanya Ya gak Untuk dapet Suku ke 3 Nih 18 Lo perlu menjumlahkan Suku pertama Dengan 2 kali beda 2 kali B Gitu kan Berarti apa Untuk U3 Ya U3 Rumusnya apa A Ini ya Suku pertama Lo jumbahin dengan 2 kali 5 ini kan 5 ini B Nah Sama U4 juga Tinggal ikutin aja A plus 3B Gitu Kurang 1 Dari Suku keberapanya Gitu Si B nya nih Kurang 1 Karena Ya Ada A nya Gitu Berarti kalau U10 Gimana A ditambah 9 B Ya kan Nah A nya tadi 8 Langsung cemplungin aja A nya 8 9 Kali 5 Nah Berapa nih 8 ditambah 45 ya 53 53 Apakah lebih kecil Daripada 55 Wah Tentu saja Iya Ya kan Berarti Pernyataan 1 Benar Nah Gitu Next ke Pernyataan Kedua Pernyataan 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 kedua Dia bilang Jumlah suku ketujuh Dan ketujuh Eh Ketujuh dan ketujuh Jumlah suku ketiga Dan ketujuh Lebih besar Daripada suku Kesepuluh Suku kesepuluh Tadi kita udah dapet ya 53 Nah sekarang Kita cari U3 Tambah U7 Nah Ya kan Tadi gimana sih Tadi kan U3 ini Berarti A tambah 2B U7 nya berarti A tambah 6B dong Nah berarti ada 2A Plus 8B Tinggal Cempungin aja A nya tadi 8 2 kali 8 Ditambah 8 kali B nya 5 Nah 16 Ditambah 40 Berapa cuh 56 Suku kesepuluhnya 53 Lebih besar gak 56 Dibandingin 53 Oh jelas dong Ya kan Berarti pernyataan 2 Juga bener Lanjut Ke pernyataan 3 Hmm Gimana ya Nanti di bawah ada muka gue Jadi gue taruh disini aja Nah Pernyataan ketiga Tidak ada suku Yang merupakan Kuadrat suatu Bilangan bulat Kuadrat suatu Bilangan bulat Ini apa sih Ya bilangan bulat Lo kuadratin Gitu kan Nah Bilangan bulat itu apa Ya 1 2 Dan seterusnya Minus bilangan bulat gak Bilangan bulat juga Ya kan Minus 1 Minus 2 Dan seterusnya Tapi kalau misalkan Minus Bilangan bulat minus ini Lo kuadratin Hasilnya bakalan sama aja Sama bilangan bulat positif Ya kan Contohnya Minus 2 kuadrat Sama gak sama 2 kuadrat Sama-sama 4 Gitu kan Makanya lo start aja dari Bilangan bulat positif Gitu Jadi gue tulis aja listnya ya 1 kuadrat 1 2 4 3 kuadrat 9 4 kuadrat 16 5 Berapa 2 5 6 3 6 7 4 9 Lanjut lagi ke 8 6 4 9 81 1 10 10 Kuadrat 100 Nah ini dia Kuadrat bilangan bulat Lanjut Tidak ada suku yang merupakan Oke Untuk ngeceknya ya Lo lihat aja Barisan aritmetikanya Tadi ada Apa sih Dia suku pertamanya 8 Keduanya 13 18 Tambah 5 ya Tambah 5 terus 2 3 2 8 3 3 Dan seterusnya Nah loh Dari sini Lo bisa ngeliat gak sih Bahwa Satuannya Atau ujungnya itu Dia akan selalu 8 Atau 3 Ya kan Jadi kalau gak 8 Ya 3 nih Sukunya Ujungnya itu Satuannya Nih 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 Gitu ya Mau lo lanjutin Sampai ujung pun Ya pasti dia bakalan 8 atau 3 polanya Gitu gak mungkin Tiba-tiba jelep 9 gitu Enggak ya Nah udah Dari sini Lo lihat dari list Yang udah lo bikin tadi Kuadrat bilangan bulat Ada gak Yang ujungnya 8 atau 3 Kagak ada ya Adanya 1 4 9 6 5 Udah Gitu kan Nah berarti Bener nih Pernyataan 3 nya Tidak ada Suku yang Merupakan Kuadrat Suatu bilangan Bulat Karena Sukunya tadi Ujungnya 8 atau 3 Gak ada Kuadrat Bilangan Bulat Yang 8 atau 3 Gitu Jadi pernyataan 3 Bener bos Lanjut ke pernyataan terakhir Pernyataan 4 Disini aja Terdapat 4 suku berturutan Yang jumlahnya sama Dengan suatu suku 4 suku berturutan Itu maksudnya Ini 8 tambah 13 18 23 Gitu ya Jadi dia Dempet gitu Atau bisa juga 13 18 23 28 Gitu Nah Karena dia ujungnya Eh Karena kita tadi udah nemu polanya ya Satuannya tuh 8 atau 3 Jadi lo tinggal Tambahin aja Sebenernya satuannya Gitu ya 8 Tambah 3 Tambah 8 Tambah 3 Ini berapa sih 11 Tambah 11 Ya gak Ujung-ujungnya 2 Gitu Nah Jumlahnya sama Dengan suatu suku Nah tinggal dicek Apakah Si suku-suku ini Ya Apakah ada Suatu suku Yang satuannya 2 Gitu kan Atau gue tulis Dari sini Tadi 11 Tambah 11 Itu kan 22 Ya 22 Nah Lo fokus aja Kesatuannya Ujungnya aja 2 Gitu Apakah Terdapat suatu suku Di barisan Aritematika ini Yang ujungnya 2 Ya Enggak ya kan Karena kita udah liat tadi Dia Either 8 Atau 3 Gitu Maka gak mungkin ada nih Yang sama dengan 4 suku Berturutan ini Gitu Gak peduli nanti Depannya berapa ya Pasti ketika lo jumlahin 4 suku Berturutan Nih Ini Ini Sama 38 Lalu Itu 38 Tambah 38 Pasti Ujungnya Bahkan 2 Angka puluhan Atau ratusannya Bodo amat Ujungnya 2 Kita udah tau Bahwa ujungnya Dari si barisan Aritematika tadi Itu 8 Atau 3 Gitu Jadi gak ada nih 4 suku berturutan Yang jumlahnya sama Dengan Suatu suku Jadi Pernyataan 4 Itu Salah Nah gitu Jadi yang bener Yang mana aja 1 2 Dan 3 Jawabannya Yang A Gitu deh Oke Soal nomor 4 Nah Ini Keliatannya panjang Tapi sebenarnya Ini gampang banget sih Guys Kayak Enggak perlu Ada prior knowledge Apa-apa Tinggal Baca Udah selesai Bisa menjawab Dengan Tuntas Dengan Sat 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 Oke Langsung kita baca soalnya Jika X adalah Himpunan pekerjaan Maka Notasi X Panah Y Diartikan Pekerjaan Y Hanya dapat dilakukan Secara langsung Setelah menyelesaikan Salah satu Pekerjaan Pada X Nah Diketahui Blah-blah-blah Urutan penyelesaian Pekerjaan Agar dapat melakukan Pekerjaan P6 Adalah Nah Ini kalau misalkan Lo gak terbiasa Lihat simbol-simbol ini Mungkin bingung ya Duh Ini maksudnya apa sih Tapi sebenarnya gak ada Makna tersembunyi Di balik itu gitu Ya lo tinggal baca aja Yang ada di soal Definisinya Udah ditaruh disini kan Bahwa panah ini Diartikan Pekerjaan Y Hanya dapat dilakukan Secara langsung Setelah menyelesaikan Salah satu Pekerjaan Salah satu ya Pada X Artinya Kalau misalkan Gue contohin dulu ya Kalau misalnya ini Yang terakhir nih ya Dalam kurung P4, P5 Baru panah P6 Artinya Si P6 ini Si P6 ini Hanya dapat dilakukan Secara langsung Setelah Menyelesaikan Salah satu Pekerjaan Antara P4 Atau P5 Gitu Ya jadi tinggal Ngikutin definisinya aja nih Yang ada di soalnya Gitu ya Nah Pertanyaannya adalah Urutan penyelesaian Pekerjaan Agar dapat Melakukan Pekerjaan P6 Gitu Tinggal lo cek Dari Si list ini Mana sih yang ada P6 Yang terakhir ya Nah ternyata P6 ini Baru bisa dikerjakan Kalau Lo ngerjain P4 Atau P5 Gitu Nah Jadi lo langsung Bisa Mengeliminasi Dari Opsi-opsinya Kalau misalkan Dia sebelum P6 Itu gak ada P5 Atau P4 Berarti itu Udah langsung Tereliminasi Gitu ya Nah di opsi ini ya 1,2,3,4 Itu kan selalu ada P4 Atau P5 Sebelum P6 Nah berarti Oke aman Gitu Next kita cek Dari P4 Dulu ya Untuk Menyelesaikan P4 Ini kan Untuk dapat Menyelesaikan Pekerjaan P4 Harus Menyelesaikan Dulu P3 Nah Nah Ya kan Nah jadi Lo liat nih Opsinya Sebelum P4 Itu harus Banget Ada P3 Kalau gak ada Berarti pernyataannya Salah Gitu ya Pernyataan 1 Liat nih Sebelum P4 Dia langsung Ke P1 Loncat Ini gak Bisa Ya Gak bisa ya Pernyataan Keempat Nah Sebelum P4 Dia Ada P3 Nah ini Masih aman Gitu Jadi aman ya Nah lanjut lagi Sebelum P3 Nah Kita lanjut ke sini ya Kita cek dulu nih Pernyataan 4 Sebelum P3 Dia requires P1 Atau P2 Gitu Ya kan Jadi kalau Sebelum P3 Dia P1 Aman gak Aman ya Terus P1 Apa sih P1 requires Nothing Gitu Himpunan kosong Gak ada Jadi gak ada Pekerjaan Yang harus dilakukan Sebelum lo ngelakuin P1 Jadi yaudah P1 Langsung lanjut ke Ya kan P3 P4 P6 Jadi pernyataan 4 Itu bener Gitu Lanjut kita cek Yang P5 Ya kan Tadi kan Sebelum P6 Ada P4 Atau P5 P4 nya kita udah Ngecek Tinggal sisanya yang P5 Yang opsi 2 Dan 3 Gitu Nah sebelum P5 Itu dia butuh P2 Ya dia harus Ngerjain P2 Nah Jadi Pernyataan 3 Bener atau salah Salah ya Karena dia gak ada P2 nya Sebelum P5 Dia malah P3 Gitu Berarti Pernyataan 3 Pasti salah nih Pernyataan kedua Sebelum P5 Ada P2 P2 Sebelumnya ya Requires nothing Ya berarti bener nih P2 Langsung ke P5 P6 Gitu Jadi yang bener Adalah pernyataan 2 Dan 4 Jawabannya Yang C Gitu Ya Nah itu cara yang pertama Dengan mengeliminasi opsi Sebenernya lebih gampang Tapi lo bisa juga Dengan secara manual Nulis Apa namanya Urutan pekerjaannya Kayak gini Jadikan dia P1 P2 Itu pasti akan Lanjut ke P3 Ya kan Nah Oh P2 Dia bisa langsung ke P5 Gini Nah P3 Itu pasti Akan ke P4 Ya kan Karena sebelum P4 Itu butuh P3 Gitu Lanjut Dari P4 P5 Baru ke P6 Nah Jadi jalurnya tuh kayak gini Tinggal lo cocokin aja Ke Opsi yang pertama P1 P4 P6 Gak bisa Ya kan Karena harus ngelewatin P3 Gak Gak boleh loncat ya Jadi salah Yang opsi 2 P2 P5 P6 P2 P2 P5 P6 Nah Bener dia Jelek deh Gue pake ini aja deh Nah Nih P2 P5 P6 Nah Rutenya aman Bener gak loncat Lanjut Yang ketiga P1 P3 P5 P6 P1 P3 Nah Ini ya Nah Gak bisa P3 Dia lanjutnya ke P4 Gitu Jadi Salah nih Opsi yang ketiga Opsi terakhir P1 P3 P4 P6 P1 P3 P4 P6 Nah Bener Oke deh Paham ya Ini gampang banget sih sebenarnya Cuman mungkin Kalo gak terbiasa Ngeliat simbol-simbol Langsung diperduluan Padahal sebenarnya ya Matematika itu Full of simbol Dan simbol itu punya definisinya Kalo misalkan Gak terdefinisi Kayak Misalkan gak ada nih Disoal Misalkan simbol Plus Ya Karena kita udah tau Itu artinya apa Menyumblakan Angka Sebelum operasi itu Dan setelah operasi itu Gitu kan Nah kalo misalkan yang kayak gini Ya Lo tinggal baca aja Ini apa sih maksudnya Gitu kan Udah dikasih tau nih disini Tinggal ngikutin aja Gitu Jadi nih Lebih Bukan lebih ya Ini cuman Butuh logic aja Alias Alur berpikir aja Gak ada prior knowledge Lo gak butuh tau fakta apapun Tinggal ngikutin aja Udah selesai Gitu Ini gampang banget sih sebenernya Oke clear ya Nomor 4 Ini gampang banget Dan Oke guys Sekian Pembahasan soal Di video kali ini Kalo misalkan Rame Gitu yang komen di bawah Atau yang Terror gue Di DM Instagram Gue bakalan lanjut ke part 2 Tapi kalo Sepi Ya Gue jadi gak semangat juga Bikin videonya Mohon maaf ya Ada koas dan kerjaan juga Jadi kayak Aduh Kalo misalkan rame Ya gue bakalan lebih bersemangat lagi Untuk bikin video Gitu Oh iya Jangan lupa Untuk follow gue Di media sosial gue Di Instagram Di Twitter Di TikTok At Miracle Sitompul Ya Gue paling sering sih Benernya di Instagram Jadi Make sure Follow gue di Instagram ya Terus kalo misalkan lo Mau request video lain DM aja di Instagram Pasti akan gue baca Thank you banget Udah nonton dari awal sampe abis Semoga bermanfaat Dan Ya Semangat terus UTBKnya Semoga lo bisa lulus Tahun ini Dan Diterima di Prodi Yang udah lo impikan Oke See you guys On my next video Bye 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 bye